Intro Hai semuanya, apa kabar? Bertemu lagi sama Wardah Oh iya, di video kita kali ini Aku mau kasih tau kalian tentang Beberapa kesalahan berbahasa Indonesia Yang sering diucapkan oleh orang asing Hmm, kira-kira apa aja sih kesalahannya? Kalian tau gak? Nah, yang pertama adalah kesalahan tentang cara pakai kata guru Yang kedua, kesalahan tentang cara pakai kata sarapan Yang ketiga, cara pakai kata bahasa Dan yang terakhir, cara pakai kata sudah ataupun belum Hmm, gimana sih kira-kira kesalahan yang sering terjadi? Coba kita lihat videonya ya Halo semuanya, selamat pagi Selamat pagi, guru Wardah Apa kabar? Baik Guru Wardah, apa kabar? Nah, kalian kira-kira tau gak dari video tadi apa yang salah? Hmm, yang salah adalah cara pakai kata guru Wardah Dalam bahasa Jepang, guru Wardah Wardah Sensei Kalau kita artikan Oke ya, guru Wardah Tapi sebenarnya orang Indonesia Tidak ada yang panggil gurunya dengan sebutan guru Wardah Biasanya orang Indonesia kalau panggil gurunya Panggil dengan ibu Wardah Atau ibu guru Kalau guru Wardah, orang Indonesia tidak ada ya yang bilang seperti itu Tapi biasanya kalau orang yang masih muda tidak mau dipanggil ibu Kalau dipanggil ibu sepertinya seperti sudah tua Jadi kalau kalian mau panggil, boleh panggil misalnya Wardah Saja oke Oh, salah ya? Iya Ibu Wardah, apa kabar? Oke, saya hari ini kabarnya baik sekali Dan saya sangat senang bisa bertemu dengan kalian lagi Ngomong-ngomong, Stefina sudah sarapan? Hari ini Stefina tidak sudah sarapan Nah, yang satu ini juga sering banget diucapkan oleh orang asing Yaitu untuk menegatifkan kata sudah Dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Indonesia tidak sudah Itu tidak ada ya? Tidak ada orang Indonesia bicara tidak sudah Kalau kalian mau bicara bentuk negatif dari tidak sudah Kalian harus bicara belum Saya belum Saya belum sarapan Oke Hari ini Stefina belum sarapan Kenapa Stefina belum sarapan? Hmm, karena Stefina belum sarapan Kenapa? Buru-buru tidak ada waktu Iya, tidak ada waktu Oke, besok setiap pagi harus sarapan ya? Iya Iya, Ibu Wardah Oke, Yuling bagaimana? Sudah sarapan atau belum? Sudah Bagus Sarapan apa hari ini? Hari ini? Hari ini? Hari ini? Makan sarapan, roti, banana, pisang, rusang, pisang, pisang, bagus, dan susu Oh, bagus ya Yuli selalu sarapan Ya, setiap hari saya makan sarapan Nah, ini nih juga sering banget terjadi kesalahan tentang penggunaan kata sarapan Kalau di bahasa Indonesia makan sarapan itu tidak ada ya Jadi kalian bisa pakai salah satu saja Misalnya, saya makan roti Atau saya sarapan roti Tapi kalau sarapan itu untuk di pagi hari Misalnya, tadi pagi saya sarapan roti Tadi pagi saya makan roti oke Kalau sarapan hanya pakai untuk pagi hari saja Oke, ingat ya Oh, ya setiap hari saya sarapan Oke Nah, untuk kesalahan terakhir Ini kalian coba lihat dulu ya Teks berikut ini Orang asing Orang asing sering sekali bicara bahasa Itu yang artinya bahasa Indonesia Padahal untuk orang Indonesia Bahasa atau dalam bahasa Jepang itu gengguk Kita harus bicara ya Kita harus bicara ya Bahasa apa Misalnya, bahasa Inggris, bahasa Jepang Kalau bahasa saja, orang Indonesia akan bingung Misalnya, tolong bicara dalam bahasa Indonesia Oke, orang Indonesia mengerti Tolong bicara dalam bahasa Bahasa apa? Bahasa Jepang? Bahasa Indonesia? Bahasa Inggris? Bahasa apa? Nah, jadi kalian harus selalu kasih tahu Bahasa apa yang mau kalian ucapkan Oke, video kita sampai disini dulu ya Nantikan video-video seru lainnya di Youtube channel M-Hype Kalian jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman ya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye